Halo teman hobis ketemu lagi di channel youtube Trisuma adenium. Tempat belajar dan berbagi pengalaman dalam merawat tanaman adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel youtube Trisuma adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Semoga teman hobis beserta keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Adenium merupakan tanaman hias yang jarang terserang oleh hama. Bila dirawat dengan menjaga sanitasi lingkungan dan memperhatikan kesehatan tanaman. Mencegah datangnya hama atau pengendalian hama sejak dini. Adalah tindakan bijak yang harus dilakukan oleh teman hobis. Munculnya hama biasanya karena kurang terjaganya kebersihan di lingkungan penanaman. Banyaknya rumput yang tinggi atau gulma. Banyaknya sampah daun-daun kering yang dibiarkan, hal ini bisa menjadi penyebab timbulnya hama. Pengendalian hama pada adenium dengan menggunakan pesticida kimia, adalah langkah terakhir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan lahan dan tanaman. Karena hama akan datang dan hidup dari sampah dan gulma di sekitar tanaman. Salah satu hama yang sering menyerang tanaman adenium adalah hama kutu putih. Ada dua macam kutu putih yang sering menyerang tanaman adenium. Kutu putih yang menyerang pucuk tanaman, daun, bunga dan batang tanaman. Dan kutu putih yang menyerang akar. Hamanya mudah terlihat, berbentuk seperti kutu berwarna putih dengan serbuk tepung di tubuhnya. Tubuhnya dilapisi lilin yang tampak seperti kapas. Muncul dan berkembang pesat saat kondisi lingkungan dan tanaman lembab. Atau pada saat pergantian musim. Kutu putih yang menyerang pucuk tanaman. Daun, bunga atau batang tanaman, cukup mudah sekali penanganannya. Karena mudah terlihat. Cukup disemprot dengan air saja tiap kali terlihat sudah bisa hilang. Tetapi kalau kutu putih yang menyerang akar ini yang bikin repot. Kutu putihnya ada di dalam media, menempel di akar adenium kita. Biasanya tanda adanya kutu putih di sekitar adenium kita adalah Banyaknya semut yang berkeliaran di sekitar tanaman adenium. Pertumbuhan adeniumnya terhambat, walaupun daun-daunnya terlihat sehat dan subur. Dan yang paling parah, kutu putih juga bisa menjadi penyebab busuk akar. Kutu putih di media tanam atau bahasa ilmiahnya Ruth Milibak. Menyerang rambut akar tanaman adenium. Sehingga akar adenium sulit menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam. Dan akibat yang paling fatal, bekas akar yang diserang hama kutu putih, menjadi busuk. Ada beberapa cara yang biasa saya lakukan untuk mencegah serangan kutu putih di media tanam. Apabila teman hobi suka memakai kembali media tanam bekas. Selalu sterilkan medianya, dengan cara dijemur sampai betul-betul kering. Minimal 3 hari di terik matahari. Selalu cuci pot bekas pakai dengan sabun. Apabila hendak digunakan kembali, tanpa dibilas dengan air. Lalu jemur potnya sampai kering. Untuk mematikan kutu putih beserta telurnya yang menempel di pot. Lakukan penggantian media secara rutin setidaknya 6 bulan sekali. Untuk mengetahui ada tanda serangan di salah satu adenium kita. Amati sekitar pot dan media adenium apakah ada banyak semut yang berkeliaran. Keberadaan semut inilah sebagai salah satu indikasi. Adanya hama kutu putih di salah satu tanaman kita. Di saat kita menemukan ada kutu putih di akar salah satu adenium. Semprotkan insektisida ke akar yang terkena hama ini. Lalu cuci dan bersihkan. Untuk antisipasi tanaman lain yang masih di dalam pot. Karena kita pasti akan kerepotan bila harus mencabutnya satu per satu. Kita siapkan dua wadah untuk merendam pot adenium kita. Wadah yang pertama isi dengan 1 ml insektisida. Saya disini memakai merek Curacron. Dan 1 ml sabun cuci piring cair. Untuk 1 liter air, insektisida untuk mematikan hama. Dan sabun cair untuk menghancurkan lilin pelindung hama kutu putih. Wadah yang kedua isi dengan 1 ml vitamin B1 dan fumisida sedikit saja, untuk 1 liter air. Vitamin B1 sebagai anti-stres. Karena mungkin ada akar yang stres selama perendaman di wadah pertama. Dan fumisida sebagai pencegah busuk akar. Rendam pot ke wadah larutan insektisida dan sabun beberapa saat. Yang penting semua media tanamnya betul-betul terendam. Angkat dan tiriskan biar airnya keluar dengan sendirinya. Dari bawah pot. Setelah airnya keluar semua. Rendam ke wadah yang kedua, yang diisi vitamin B1 dan fumisida sebagai pembilas. Caranya seperti cara merendam di wadah yang pertama. Cukup rendam beberapa saat sampai medianya betul-betul terendam. Angkat lalu tiriskan sampai airnya keluar semua dari bawah pot. Sebaiknya saat merendam dan meniriskan potnya. Lakukan di tempat teduh terhindar dari panas matahari dan hujan. Biasanya saya merendam dengan cairan insektisida pagi hari. Sorenya baru direndam atau dibilas di larutan yang kedua. Tetapi saat tanaman adenium mulai bertambah besar ukuran potnya. Dan mulai bertambah juga jumlahnya. Dan mungkin jumlah tanaman adenium teman hobis lebih banyak. Dan lebih besar dari yang ada di tempat saya. Tentu, sangat menyulitkan untuk merendam potnya yang sudah banyak dan besar pula ukurannya. Teman hobis bisa merubah caranya dengan cara dispray medianya dengan larutan. 1 sendok teh insektisida curakron. Ditambah 1 sendok teh sabun cuci piring cair, untuk 3 liter air. Tambahkan pula 1 sendok teh fungisida. Lalu spray media adeniumnya. Saya melakukannya rutin 1 bulan sekali. Cara ini cukup efektif untuk mencegah timbulnya hama kutu putih media, di trisuma adenium. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini. Terima kasih sudah menonton!